Sintayong pastikan Egy Maulana Fikri absen di semifinal pada leg pertama Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, and share Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memastikan tidak menurunkan Egy Maulana Fikri pada leg pertama semifinal kontra Singapura Pilar FK Seneka tersebut dijadwalkan tiba hari ini Keputusan yang diambil oleh Sintayong memberikan Egy Maulana waktu beristirahat Mengingat ia baru melakukan perjalanan jauh dari Slovakia ke Singapura Egy telah gabung dengan sekuat Timnas Indonesia di Piala FF 2020 karena klub FK Seneka baru melepasnya setelah 18 Desember Akibatnya, ia melewatkan seluruh pertandingan di babak penyisian grup B Egy tidak akan bermain di pertandingan besok, memang dia dijadwalkan akan datang ke Singapura hari ini Besok saya beri waktu untuk istirahat, mungkin leg kedua akan dimainkan, kata Sintayong Terkait kekuatan Singapura, Sintayong menyatakan sudah mempelajari Ia pun sempat menyaksikan secara langsung ketika The Tri Lions dikalahkan Thailand Dua gol tanpa balas pada laga terakhir grup A Berdasarkan pengamatannya, Sintayong menyebut Singapura lawan yang tangguh Maka dari itu, ia meminta anak aslinya tampil maksimal dan menjaga konsentrasi hingga pertandingan selesai Kami tidak boleh lengah, karena saya menganggap Singapura tim baik Satu persen pun tidak boleh lengah, saya tegaskan Ini ke pemain bawah Singapura tim yang baik Sedangkan pemain timnas Indonesia, Wittar Suleman mengatakan kesiapannya untuk menghadapi Singapura Ia berjanji mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik pada laga tersebut Persiapan melawan Singapura kami harus kerja keras Dan fokus lagi, kami harus mengikuti instruksi pelatih dan kerja keras melawan Singapura Ujar Wittar Suleman